Ini sama-sama lagunya satu kau, kau juga ya, kau yang disana, kau, disini disana, nah pas. Ini tangannya dimana? Nggak, saya jelasin ya. Kalau saya kaunya siapa kau, 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 kau dangdut. Oke, Bapak Gordon ini salah satu yang khas rambutnya dulu istrinyanya Konro. Oh iya pernah, iya. Bener ya? Saya dulu soalnya pernah rambut Konro juga, ya. Gatelnya kan luar biasa ya, harus garuknya begini nih. Jadi apa ya, kutu udah punya toll highway gitu ya. Jalan toll, jaris-jaris. Mau yang jizak ya, udah enak gitu. Jigaruknya tergantung jalur. Apa yang identik dengan kota Medan? Orang Batak. Orang Batak. Suku Batak. Tentunya ya. Suku Batak. Orang Batak. Suku Batak. Tentunya banyak kali disana ya. Kalau disana banyak orang Madura itu aneh. Aneh. Di Medan kok banyak Madura? Apa alasan orang nolak temennya yang pengen numpang naik motor? Gordon. Ban kempes. Ban kempes. Alasan kan? Alasan. Alasan aja udah. Bro, numpang dong. Aduh, kempes. Main kan? Main gak? Ya, Ril ya tulisannya coba. Birthday Boy. Birthday Boy banget deh. Apa alasan orang nolak temennya yang ingin numpang naik motor? Boncengannya gak ada. Cuman kursinya satu. Itu jawabannya dikam. Oke. Ajaib. Oke. Mas tadi. Apa yang orang lakukan agar sepatunya gak bau? Dijemur. Dijemur. Mantap. Dijemur di atas genteng ya. Pas udah kering, digoreng. Apa yang dilakukan agar tidak terkena cipratan minyak saat sedang ngegoreng? Pakai tisu. Itu pakai tisu. Pakai tisu. Iya, gak apa-apa. Yang penting ada jawaban. Pakai tisu. Ditutupin. Wah, udah kayak tamen ya. Apa yang dilakukan agar tidak terkena cipratan minyak saat sedang menggoreng? Mengangkat wajan. Diangkat. Wajannya diangkat, terus bikin mandi. Yang kena cipratan. Digui, Loren. Pak Adwin. Apa yang dilakukan agar tidak terkena cipratan minyak saat sedang menggoreng? Sebenarnya kalau takut kena minyak, jangan masak. Tapi saya ikut jawaban, Nui. Tutup. Ditutup. Ini jawaban Kang Adwin mah logika semua ya. Logika yang diluar nalar. Yang apa yang ngegoreng ya, benar-benar. Kang, ini ada dua masukan yang bagus. Yang pertama, diangkat wajannya. Saya pilih jangan makan, jadi gak masak. Kuasa aja. Saya ikut pakai jawaban, Nui. Betul sekali, ditutup. Salam apa yang diucapkan orang kegebetan melalui temannya? Kang Dani. Salam sayang dong. Salam sayang. Salam temen ya. Salamin dong buat si tuti. Salam apa? Salam sayang. Salam apa yang diucapkan orang kegebetan melalui temannya? Titip salam. Ih, maksudnya titip salam. Titip salam dong. Iya. Makanya kan ini titip salam. Salamnya salam apa? Salam kenal. Sudah kita kunci duluan yang pertama. Tujuh mam. Tujuh mam. Tujuh mam. Terima kasih.